Hai semuanya, ketemu lagi sama gue, Jilang Ramadhan di channel Republika Mahasiswa. Video kali ini gue bakal ngebahas tentang 5 universitas termahal di Indonesia. Buat kalian saat ini yang memiliki rencana untuk melanjutkan pendidikan di perguan tinggi, pastinya orang tua kalian juga akan mempersiapkan pembiayaan untuk studi atau kuliah kalian nantinya nih guys. Banyak orang saat ini berlomba-lomba untuk mendapatkan perguan tinggi negeri. Agar bisa mendapatkan pembiayaan kuliah yang lebih murah. Namun, ada juga beberapa orang tua yang mempunyai kocek besar yang ingin membiayai anak-anaknya berkuliah di perguan tinggi swasta dengan standar internasional. Walaupun pembiayaan kuliahnya bisa kita katakan sangat mahal. Nah, berikut adalah 5 list universitas swasta termahal di Indonesia yang cukup recommended untuk kalian tahu. Nomor 1. Presiden University Kampus yang berada di Cikerang Utara, Bekasi, Jawa Barat ini adalah milik dari Jababeka Industri, yang memang merupakan kampus dengan pendidikan internasionalnya. Gak salah memang rasanya jika pendidikan di kampus ini dibanderol dengan biaya yang mahal. Rata-rata mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di kampus ini harus mengeluarkan uang per semester sebesar Rp25.000.000-Rp30.000.000 tergantung jurusan yang mereka pilih. Dan biaya awal untuk kalian masuk pertama kali ke kampus ini setidaknya kalian harus menyiapkan Rp50.000.000 Dimana sudah termasuk biaya semester pertama, biaya pembangunan, biaya pendaftaran dan ujian Rata-rata mahasiswa yang lulus dari kampus ini akan menghabiskan biaya studi sekitar 300 juta rupiah Gimana? Udah mahal belum guys? Buat gue sih ini udah bisa bikin ginjal gue rada-rada nyeri Buat kalian yang mau tau lebih lengkapnya tentang Presiden University, kalian bisa mengunjungi website resminya di presiden.ac.id Nomor 2, Swiss German University Swiss German University berada di daerah Eduton, BSD City, Bumi Serpong Damai, Tanggerang, Banten Swiss German University merupakan kampus berstandar internasional yang sama dengan Presiden University Dimana dalam perkulian sehari-hari menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris Dan kalau kalian tau nih guys, di kampus berstandar internasional kayak gini, dosen-dosennya pun rata-rata bule atau warga asing Yang diambil dari luar negeri untuk mengajar bidang yang dikompetensikannya secara eksklusif kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia Rata-rata biaya kuliah per semester di kampus ini berkisar antara 25 juta sampai 30 juta rupiah per semester Dan untuk uang awal atau uang pembangunan yang dibayarkan sekali ketika kalian masuk, besarannya sekitar 40 sampai 60 juta rupiah Tergantung jurusan dan fakultas yang kalian pilih Gimana? Mahal toh? Namanya juga sekolah pejabat dan bisnismen kaya gitu loh Hehehe, gak juga sih Buat kalian yang mau tau lebih lengkap tentang Swiss Germany University, kalian bisa cek langsung ke website resminya di sgu.ac.id Nomor 3. Universitas Ciputra Universitas Ciputra berada di Citalen, Surabaya, Jawa Timur Universitas Ciputra merupakan kampus yang didirikan dan dimiliki oleh Ciputra Group Itu loh, mereka kalangan grup uang merat kaya Indonesia Hehehe, masa gak tau sih? Kalau kalian menanyakan kualitas dan mutu soal kampus ini, gak perlu ditanya lagi deh Kampus ini memang sudah cukup terkenal, terutama di Jawa Timur Karena sudah sering menghasilkan alumni yang menjadi bisnis dan bisnis sukses saat ini Biaya kuliah awal masuk di kampus ini, kalian harus menyiapkan uang sekitar 20-40 juta rupiah Sebagai uang pembangunannya Dan untuk biaya per semesternya, berkisar antara 9-16 juta rupiah tergantung dari jurusan yang kalian masuki Oh iya, kampus swasta juga ada sepema beasiswa ya, yang nantinya bisa mengurangi pembiayaan teman-teman Tapi biasanya dalam bentuk diskon, bukan pemberian uang cash Dan ini biasanya adalah kebijakan kampus sebagai daya katiknya yang tersendiri Buat kalian yang mau tau info lebih lengkap seputar Universitas Ciputra Kalian bisa kunjungin aja langsung web resminya di uc.ac.id Nomor 4, Universitas Pelita Harapan atau UPH Nah, untuk universitas berstandar internasional yang satu ini nih Yang biasanya terkenal berisi anak-anak yang habis para guys Dan biasanya mereka buat konten berapa sih harga outfit loh Kampus ini melahirkan banyak public figure-public figure seperti Marsyanda, Marsha Sandrawinaka, Benfasia Pani, dan masih banyak lainnya Kampus UPH ini berada di Lipo Village, Tanggerang guys Yang gak jauh-jauh lah dari Jakarta Biaya untuk kuliah di UPH ini sangat beragam guys, tergantung dari jurusan yang kalian pilih Untuk biaya per semesternya, jika kalian kuliah disini Kalian harus menyiapkan kocek sekitar 16-46 juta rupiah Yang paling mahal udah pasti kedokteran ya guys Biaya kuliah masuk pertama dari kampus ini Meliputi uang pangkal, uang gedung, uang semester pertama, berserta perintilan lainnya Kalian harus menyiapkan uang sekitar 40-60 juta rupiah guys Jadi, udah harus siap deh uang yang cukup banyak Untuk kalian yang mau berencana masuk Universitas Swasta yang ada di list ini Buat kalian yang mau tau lebih lengkap soal UPH Kalian bisa kunjungin web plus B-nya di uph.edu Nomor 5, Universitas Trisakti Siapa sih dari kalian yang gak tau Universitas Swasta yang satu ini? Universitas yang terkenal karena adanya peristua tragedi Mei 1998 Dimana beberapa kakak-kakak mahasiswa dari Trisakti Menjadi korban dalam terselenggaranya reformasi yang sedang diperjuangkan pada saat itu Universitas Trisakti sendiri berada di grogol pertamburan kota Jakarta Barat Untuk kalian yang ingin melanjutkan studi di kampus ini Kalian harus menyiapkan uang sekitar 30-45 juta di semester awal ketika kalian masuk Yang dimana biaya itu sudah meliputi semuanya Oh iya, pembiayaan seperti ini ada beberapa kampus yang memberikan kebijakan bisa dicicil Salah satunya Trisakti Untuk pembiayaan per semesternya di Universitas Trisakti Mengenakan pembiayaan sekitar 9-20 juta tergantung jurusan yang kalian pilih Buat kalian yang mau tau lebih banyak tentang kampus Trisakti Kalian dapat mengunjungi web plus B-nya di trisakti.ac.id Nah, jadi itulah 5 Universitas Termahal di Indonesia Dimana yang semuanya yang gue sebutin itu swasta ya Gimana menurut kalian? Udah mahal atau belum? Buat kalian yang masih bilang belum mahal Gue kasih tau aja ya Bahwa yang gue sebutin di video kali ini Itu hanyalah pembiayaan-pembiayaan pokok kuliahnya saja Belum termasuk perintilan jikalau kalian mengambil SKS Praktikum Itu dibanding atau bahkan kalian mengulang mata kuliah yang pernah jelek Jadi kalau di swasta Kalau kalian bodoh Ya pengeluarannya semakin banyak Buat kalian yang bilang ini mahal banget Ya makanya Saran gue sih belajar Perjuangin tuh yang namanya perjuangan tinggi negeri yang ada Karena kampus ini memang bukanlah pasar dari kalian semua Wahai kaum Miss Queen Dan inget ya Jangan banding-bandingin kampus swasta ini dengan PTN Karena memang pasarnya yang sangat berbeda Yang jelas ada harga, ada kualitas dong Di PTN juga sama Ada perjuangan seleksi Ada juga kualitasnya Kalau kalian merasa ada kampus yang lebih mahal lagi dari 5 kampus yang gue sebutin ini Kalian bisa tulis di kolom komentar ya Nanti kita diskusi disana Siapa tau kan ada viewer Republika Mahasiswa Yang kuliah uang persemestranya Sampai 100 juta Haha Like video ini kalau suka Dislike aja kalau gak suka Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye Jangan lupa kunjungin juga podcast Republika Mahasiswa di Spotify Disana gue banyak ngobrolin soal seputaran kehidupan kampus dan mahasiswa tentunya Dan buat kalian yang mau belajar untuk persiapan mas peluang tinggi Kalian bisa kunjungin anakkredit.com untuk belajar bareng gue Sampai jumpa Selamat menikmati